dan rencana aku hampir berhasil nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini seperti yang kita ketahui kemarahan Alina terhadap Tante Nadia sangat begitu memuncak ya guys karena apa yang sudah dia rencanakan akhirnya gagal total lantaran kelakuan dari Tante Nadia dan juga Pak Rahmat bahkan orang-orang di sekitarnya padahal semua ini adalah sebuah rencana halus yang telah dibuat oleh Alina untuk memisahkan Dhafri dan juga Sipa ya guys dengan rasa bersalah yang dimiliki oleh Sipa Alina pun berharap bahwasannya itulah jalan satu-satunya untuk Alina bisa memisahkan Dhafri dan juga Sipa namun sangat disayangkan rencana dari Alina ini gagal total yang dimana Tante Nadia selalu berusaha untuk memisahkan ataupun mempersatukan Dhafri dan juga Sipa dengan cara-caranya yaitu selalu bersikap memojokkan Sipa sehingga Dhafri lebih sayang dan juga merasa bersalah atas dirinya ya guys dan hal itu pun telah disampaikan oleh Alina terhadap Tante Nadia Tante Nadia pun sangat begitu shock setelah Alina menceritakan semuanya bahwa dia lebih tahu dari mamanya dan dia sudah mengetahui lebih dulu tentang pernikahan Dhafri dan juga Sipa sehingga Alina pun menyusun rencana liciknya untuk bisa memisahkan Dhafri dan juga Sipa ya guys namun kali ini Alina pun sangat begitu kecewa terhadap keluarganya yang telah berusaha menggagalkan sebuah rencana halus yang dibuat oleh Alina tersebut nah sahabat mimin tak tinggal diam sampai begitu saja kekecewaan dari Tante Nadia saat ini akan dilampiaskan untuk menghabisi Sipa dengan menyuruh anak buah suruhannya namun sepertinya apa yang akan direncanakan oleh Tante Nadia ini akan gagal total karena Dhafri dan juga Oki tengah berjalan menuju apartemen milik dari Oki dan juga Bunda Pero ya guys nah sahabat mimin di sisi lain Alina yang saat ini sudah memikirkan bahwasannya Sipa dan Dhafri saat ini sudah bersatu karena Dhafri lebih memilih Sipa namun tentu saja apa yang dilakukan oleh Dhafri bersama dengan Sipa itu tidak akan lepas dari pengawasan Alina dengan cara halusnya dan juga berbagai cara pasti akan dilakukan oleh Alina untuk tetap bisa memisahkan Sipa dari Dhafri ya guys namun tentu saja Alina tidak melakukan cara jahat seperti mamanya namun tentunya dengan rencana-rencana halus dan juga rapi dia akan bisa memisahkan Sipa bersama dengan suaminya ataupun calon suaminya yaitu Dhafri nah sahabat mimin disini juga Oki ternyata sudah salah mengambil keputusan mengatakan bahwasannya Dhafri harus secepatnya memilih dan juga mengatakan bahwa Sipa adalah istrinya kepada Alina sangat disesalkan sekali oleh Alina dan tentu saja kali ini rencana apa lagi yang akan dibuat oleh Alina untuk memisahkan Dhafri dan juga Sipa ya guys dia pun hanya berpura-pura di hadapan Sipa menjadi wanita yang tidak mengetahui apa-apa agar Sipa sebagai wanita baik lebih kasihan dan juga lebih iba melihat posisi dari Alina saat ini yang menjadi korban ditinggalkannya karena Dhafri lebih memilih Sipa nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya dan apa rencana dari Alina juga saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati